Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Masih disini dengan Pak Budi. Dan untuk video kali ini kita akan membahas belajar bersama pada materi sistem sirkulasi, materi biologi kelas 11. Di video ini adalah video kedua dari video yang sebelumnya yang sudah membahas tentang sistem sirkulasi. Nah, yang kemarin terakhir kita sudah mempelajari perbedaan antara arteri dan juga vena pada pembuluh darah. Kemudian untuk video kali ini kita akan membahas tentang kapiler darah, pembuluh kapiler, yang lebih kecil daripada arteri dan juga vena. Nah, di pembuluh kapiler ini bisa kita lihat perbedaannya itu ada tiga. Yang pertama adalah kapiler kontinu, contohnya ditemukan pada kulit, otot, dan kebanyakan pada bagian tubuh yang lain. Kemudian ada kapiler venestra, contohnya pada glomerulus diginjal. Terus yang ketiga ini adalah kapiler sinusoidal, contohnya pada hati dan sum-sum tulang. Nah, di sini sudah tertera gambar mekanisme sirkulasi darah. Jadi, darah bergerak sesuai dengan tujuan arah yang jelas dari jantung yang dipompa ke seluruh bagian tubuh yang membutuhkan darah tersebut. Entah itu untuk mengantarkan sari-sari makanan, mengambil sisa metabolisme, atau yang lain. Seperti halnya. Oksigen juga kan dibutuhkan oleh organ-organ tubuh kita. Oke, yang pertama di sini nomor satu. Perhatikan, nomor satu di sini adalah ventricle kanan. Dari ventricle di sini menuju ke nomor dua. Nomor dua itu adalah arteri pulmonari. Setelah ke nomor dua, jalan ke arah sini dulu ya. Ke arah yang sini ke kanan, atau ke kiri pada pembuluh darah ini. Maaf, kiri. Di sini nomor tiga itu ada bantalan-bantalan kapiler. Ini kapiler yang terdapat di paru-paru. Kapiler of left lungs. Jadi di bantalan kapiler yang di sini ada organ paru-parunya. Setelah ke nomor tiga, jalan ke nomor empat, yaitu di atrium kiri. Dari atrium kiri menuju ke ventricle. Nomor lima, ventricle kiri. Iya benar, ke ventricle kiri. Dari ventricle kiri ke nomor enam, jalan, itu ke aorta. Nah, di sini ke aorta. Jadi dari ventricle memang darah sudah mulai dialirkan ke seluruh bagian tubuh yang membutuhkan. Nah, jalan lagi ke atas. Ke atas, ke arah organ tubuh bagian atas. Ekstremitas bagian atas, termasuk tangan juga dan juga kepala. Di sini disalurkan melalui kapiler-kapiler yang terdapat di kepala. Di nomor tujuh ya, bantalan kapiler di kepala, lengan, tungkai, dan juga yang lain di bagian atas. Lanjut lagi jalan ke nomor delapan, yaitu ke bawah yang sini ya. Ini kan tadi ke atas, terus ke bawah dulu. Nomor delapan, yaitu yang kapiler-kapiler abdominal atau sekitar perut. Dan juga ekstremitas bagian bawah atau kaki. Ya, betul kan? Bantalan kapiler bawah dan abdomen perut. Terus nomor sembilan adalah vena kava superior. Yang mana nomor sembilan? Nomor sembilan adalah yang dari arah atas, yang di sini. Nah, dari sini nomor sembilan. Vena kava superior. Terus dari nomor sembilan ke nomor sepuluh, yaitu vena kava inferior. Yang ini, yang dari bawah ke atas. Terus diakhiri ke atrium kanan. Dan nanti balik lagi ke nomor satu, ke ventricle kanan. Terus catatan untuk yang nomor tiga ini adalah kanan-kiri. Jadi berkesinambungan untuk menyalurkan langsung ke kapiler-kapiler darah yang terdapat di sekitar lungs atau di sekitar paru-paru. Dan selanjutnya ada mekanisme sistem limfatik. Jadi pada sistem sirkulasi tidak cuma darah saja, tetapi juga ada limfatik. Mungkin kalian pernah dengar istilah getah bening. Inilah, di getah bening itu kaitannya arat banget dengan sistem limfatik. Nah, mekanisme sistem limfatik di sini bisa kita perhatikan bersama, yaitu sistem sirkulasi sekunder yang berfungsi mengalirkan limfa atau getah bening di dalam tubuh. Limfa berasal dari plasma darah yang keluar dari sistem kardiofaskuler ke dalam jaringan di sekitarnya. Nah, cairan ini kemudian dikumpulkan oleh sistem limfa melalui proses difusi ke dalam kelejar limfa dan dikembalikan ke dalam sistem sirkulasi. Nah, fungsi dari sistem limfatik adalah mengembalikan cairan dan protein dari jaringan ke dalam sistem sirkulasi darah. Yang kedua, mengangkut limfosit dan membawa lemak. Dan yang ketiga adalah menghasilkan zat antibody. Nah, di sini, limfanya ini. Yang warna hijau. Jadi, di sebelah kiri kalian, bagian samping, bawah paru-paru. Jaringan limfa yang menyaring darah dan mengeluarkan debris cell. Kemudian, cara mensekretkannya juga sudah ada jalurnya tersendiri. Di mana, di sini bisa kita lihat kemana saja kita ke atas dulu. Di sini ada kelenjar timus. Di sini. Di sini. Terus ke atas lagi ada duktus thoracus. Jadi, di sini juga dilakukan sekret dari getah bening itu sendiri. Dan prosesnya adalah kembali dibersihkan dan memperkaya limfa ke suplai darah. Kemudian, kelimfonodi. Yaitu menyaring limfa dan melawan infeksi di sekitar sini. Ini adalah pembulu limfa. Di tubuh juga ada. Terus, kalau di bagian bawah. Di sini. Ini ada gulp. Yaitu mengendulangi usus dan melawan infeksi dan mengabsorpsi lemak. Jadi, ini semua istilahnya jalur-jalur dari getah bening itu sendiri. Pada sirkulasi limfatik. Masih berkesinambungan, berikatan juga. Maksudnya, bekerjasama dengan sum-sum tulang untuk memproduksi sel B atau limfosit si kelenjar limfa ini. Limfa bersikulasi perlahan secara satu arah menuju duktus thoracicus. Melalui pergerakan tubuh dan pernafasan. Nah, ini adalah kelainan fungsi organ sirkulasi atau darah ya. Khususnya pada darah. Yang pertama ada anemia atau kekurangan sel darah merah. Kalau sudah terbiasa dengan penyakit ini, bisa dibantu di doping dengan obat atau sejenisnya termasuk sangobion dan lain-lain. Anemia itu adalah penyakit yang tidak begitu menakutkan. Artinya tidak begitu fatal banget. Tapi bisa diantisipasi dengan mengubah pola makan, pola hidup, dan juga sedikit nutrisi untuk menstimulus produksi dari sel darah merah. Terus, ada sikl sel. Sikl sel di sini adalah bentuk sel yang seperti sabit, yaitu bentuk sel pada sel darah merah yang seperti sabit, sehingga tidak optimal dalam mengikat hemoglobin dan juga membantu mengedarkan sari-sari makanan. Selnya saja sudah cacat, jadi memang kurirnya sudah tidak sempurna dalam mengantarkan berbagai nutrisi atau oksigen ke seluruh tubuh untuk diedarkan. Tidak sempurna dalam mengedarkan salah satu atau kedua komponen utama yang dibutuhkan oleh tubuh tersebut. Kemudian di sini ada tiga, Pak Budi rangkap langsung, ada polisitehmavera, ada multiple myeloma, ada leukimia, dan ketiga penyakit ini berkaitan dengan yang namanya kanker darah. Kanker darah menakutkan sekali ya. Suatu bentuk pertumbuhan suatu sel yang tidak bisa dikendalikan dan tumbuh secara ganas. Sehingga salah satu penyebab utamanya mengakibatkan autoimun atau menyerang tubuhnya itu sendiri. Ini yang darah merah. Jadi, membentuk ruang-ruang merah di sekitar tangan, kaki, dan juga wajah. Ini sel darah merah, kanker sel darah merah. Terus, kanker sel darah putih, itu pada darah putihnya sendiri dengan jumlah yang sangat banyak. Terus, yang multiple myeloma, itu juga sama, kanker yang berkaitan dengan sel darah putih, namun mereka itu letaknya lebih ke tempat reproduksinya. Yaitu di sum-sum tulang merah. Ini kanker ya. Kalau kanker, ya obatnya kemoterapi, atau bisa juga harus menerima donor sum-sum tulang merahnya itu, sum-sum tulang, supaya membantu memproduksi sel darah putih ataupun darah merah yang terjangkit penyakit kanker ini. Kelainan fungsi yang lain pada sistem sirkulasi, di sini kita tinjau dari jantung. Pada jantung, bisa kalian perhatikan, di sini ada tiga gambar, yaitu penyakit-penyakit atau kelainan fungsi organ sirkulasi yang berkaitan dengan jantung. Yang pertama ada arteri koroner. Di sini jantung terdapat timbunan lemak, lemak-lemak jahat yang mampu menyumbat pembuluh darah yang terdapat di jantung. Gejalannya banyak, ada dua maksudnya, enggak banyak sih, ada dua. Yang pertama ada atherosclerosis, di sini hanya tumpukan lemak jahat yang menutup aliran atau sirkulasi dari darah. Yang kedua, di sini ada pemicu tambahan, yaitu darah yang mengental sehingga sukar untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Ini berbahaya banget, yang nantinya akan menyebabkan jantung koroner atau serangan jantung mendadak, yang menyebabkan jantung berhenti bergerak atau susah untuk berdetah, karena jantung itu dikromunin oleh lemak-lemak jahat. Orang gendut bukan identik dengan jantung koroner juga ya, orang kurus juga bisa, karena ya memang identik dengan orang yang lebih subur gitu. Hanya saja kan, tidak pasti ya. Siapa tuh orang yang lebih subur juga lebih sehat jantungnya. Kita kan enggak pernah tahu, karena timbunan lemak juga enggak cuma di jantung, tapi di perut, kemudian di bawah dagu atau mungkin di sekitar area paha. Terus lagi yang kedua ada aneurisma, itu adalah pembengkakan pembuluh darah di otak. Inilah yang dikenal dengan stroke, kalau pembuluh darah ini sampai pecah. Maka dari itu pengobatan yang alternatif gitu, kalau ada orang yang terkena gejala stroke, itu harus dipijat telinganya atau dicubles pakai jarum supaya darah itu mengalir ke bawah. Jadi tidak sampai menumpuk atau sampai pecah di otak, karena kalau sampai pecah, itu akan mengalami fungsi dalam hal mengingat, dalam hal berpikir, dan juga dalam hal sistem motorik. Karena perintah semuanya itu dari otak. Selanjutnya yang ketiga ada arteri perifer. Di sini itu arteri perifer adalah bentuk penyumbatan pembuluh darah, tapi di ekstremitas, terutama bagian bawah di sini. Perifer. Sama dengan arteri koroner, hanya saja yang koroner itu di jantung, yang perifer itu di ekstremitas atau alat gerak. Lalu di sini dicontohkan yaitu pada bagian kaki. Selanjutnya, kelainan pada sistem limfatik tadi yang berkaitan rap dengan getah bening itu ada penyakit-penyakit yang disebabkan oleh faktor atau pembawa nyamuk, yaitu kaki gajah ya. Atau istilahnya dikenal dengan filariasis limfatik. Di sini juga menyerang tangan atau obstruksi limfatik. Dan yang ketiga itu adalah radang amandel juga karena berkaitan dengan sistem limfatik yang memang ada gangguan begitu dan harus segera diobati atau mengidari sesuatu hal yang menyebabkan radang amandel seperti hanya makan terlalu banyak bumbu-bumbu masakan yang menstimulus amandel untuk meradang atau minum es atau minum yang terlalu manis juga bisa menyebabkan radang amandel. Selanjutnya di sini adalah penggunaan teknologi untuk mengatasi kelainan. Ada Transcatheter Aortic Vulvate Implantation atau TAFI adalah suatu metode pengobatan penyakit aortic stenosis atau penyepitan katup aorta dengan jalan memasangkan ring pada pembulu darah koroner. Agar suplai darah dari bilik kiri jantung ke arteri sekitarnya bisa menjadi lebih lancar sehingga resiko gagal jantung dapat dihindari. Proses pemasangannya juga macam-macam. Yang pertama ada yang transfemoral itu yang dari bawah di sini terus ada yang trans sapikal itu dari payudara di sini jadi menembus langsung ke jantung dan yang ketiga dari atas kan langsung menuju ke aorta atau ring ya memasang ring orang-orang tua sering ada ya pasien yang harus dibantu dengan ring supaya jantungnya bisa berdetak secara normal dan sehat pabuti pernah melihat ada orang yang dipasang jantung ring tapi dengan catatan kalau sudah dipasang jangan sampai terbawa emosi jangan sampai otensinya itu tinggi. Selanjutnya untuk penggunaan teknologi dalam mengatasi kelainan yang pertama ada cardiac synchronization terapi sebagai suatu terapi untuk pasien dengan gagal jantung berat dan gangguan fungsi pompa yang mengalami dinsinkroni otot jantung otot jantungnya ritmenya tidak beraturan jadi harus dikasih penyinkronan ritme begitu supaya jantung dapat bertetak dengan normal kemudian ada left ventricular assist device atau LVAD atau pompa mekanis yang ditanamkan ke dalam dada ditanam berarti ditaruh di dalam rongga dada yang membantu jantung melakukan pemempaan darah kaya dengan oksigen ke seluruh tubuh intinya sama membantu proses pemempaan jantung untuk mengantarkan darah ke seluruh tubuh memempa darah ke seluruh tubuh lewat organ jantung kemudian penggunaan teknologi untuk mengatasi kelainan ada satu lagi di sini ada amplat septal occluder yang membantu pasien kelainan jantung bawaan pada anak kalau dilihat dari gambar ini ada di bagian aorta komplek aorta di sini sepertinya ada kebocoran jadi harus ditambah istilahnya jantung bocor terus ada lagi juga endovascular aneurism repair dan abdominal aortic aneurism ini juga alat-alat yang berkaitan dengan pembantu kalau ada kelainan pada sistem sirkulasi di bahasanya yang merah di aorta oke cukup sekian untuk video kali ini video kedua tentang materi sistem sirkulasi pada kelas 11 materi biologi silahkan kalau ada yang mau ditanyakan ada yang belum paham dari penjelasan Pak Budi bisa ditanyakan di kolom komentar kalau memang ada revisi atau masukan terkait materi yang disampaikan juga ditulis di kolom komentar supaya bisa kami perbaiki di kolom deskripsi jadi cukup sekian untuk video kali ini semoga bermanfaat dan tunggu video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati